Sahabat, magnet uang sebenarnya itu bullshit alias omong kosong Assalamualaikum Wr Wb, jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah Kali ini saya imbah tema terkait dengan magnet uang Nah jika anda melihat video saya yang dulu-dulu Mungkin anda akan menjumpai beberapa komentar yang bernuansa kontra terhadap apa yang saya sampaikan terkait dengan magnet uang Mana mungkin bisa jadi banyak uang, lawong, gak kerja, kan yang penting harus kerja Gak kerja ya gak dapat uang Ah omong kosong itu magnet uang, ah omong kosong itu magnet rejeki dan sebagainya Nah saya mengiyakan dan betul sekali terhadap orang-orang yang kontra terhadap video saya tersebut Kenapa saya mengiyakan? Begini, jika anda pahami betul bahwa biasanya orang-orang yang komentar seperti itu Mereka itu bisa dikatakan adalah banyak omong Artinya banyak omong itu bagaimana? Gak praktek dari apa yang diketahuinya Ya memang Tidak semua orang itu terbuka atau open mind terhadap apa yang saya sampaikan Terkait dengan ilmu-ilmu pengembangan diri Orang-orang yang pikirannya itu tidak mau berupaya atau berusaha memperbaiki diri Maka mereka hanya akan menganggap bahwa Apa yang saya sampaikan ataupun ilmu-ilmu pengembangan diri di luar sana juga Itu adalah hanya teori saja Tidak bisa mendatangkan uang dan sebagainya Iya Kalau misalnya apa yang saya sampaikan ini gak dipraktekan Maka itu akan jadi teori Itu sebabnya banyak orang mengatakan ah teori, ah teoritis Atau ada yang sudah praktek tapi hanya sebagian kecil saja Atau tidak istiqomah atau konsisten Sehingga ya tidak bisa membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan Bahkan orang yang sudah praktek secara konsisten menurutnya saja Menurut dia itu konsisten Atau sudah praktek ini itu dan sebagainya Kok gak berubah-ubah hidupnya Itu masih saja belum sesuai harapan Ya Karena bisa saja ada kesalahpahaman Dari apa yang sudah dipelajari dan dipraktekan Ya Seperti contohnya ilmu the law of traction lah ya Dikiranya cukup bayangin Dikiranya cukup merasakan seolah-olah itu terjadi dan nyata Tapi gak action ya percuma juga Memang semuanya itu butuh aksi Butuh praktek Dan butuh pemahaman ilmu Nah kalau misalnya gak paham Yang dipraktekan Ya akan salah Saat salah ya tidak akan membuahkan hasil Kan begitu Jadi memang betul orang-orang yang kontra terhadap apa yang saya sampaikan Mereka benar terhadap sudut pandangnya sendiri Karena ya kapasitas mereka seperti itu Beda kalau misalnya orang sudah mau berusaha Mau open mind Mau terbuka Mau belajar dan mau praktek Dan menikmati prosesnya Maka akan membuahkan hasil juga Nah tinggal anda nih Ingin mau seperti sebagian besar orang yang hanya Mengatakan itu teori Kemudian gak berguna dan sebagainya Atau sebagian kecil ya Orang yang benar-benar berusaha keras Untuk memperbaiki diri Untuk introspeksi diri Untuk memperbaiki mindset Dan mau praktek dengan sungguh-sungguh Saya yakin kok Kalau misalnya anda memahami ilmunya Kemudian Mengerti konsepnya Dan benar-benar mempraktekkan dengan konsisten Maka perubahan dalam hidup anda pun juga terjadi Karena Allah juga sudah berkata kan Allah tidak akan mengubah suatu kaum Jika kaum itu gak mengubah dirinya sendiri Nah Jadi perubahan disini itu dimulai dari Open mind dulu Pikiran dulu Kemudian Bertindak Kemudian Berpraktek dari apa yang Telah diketahui Nah banyak kan orang yang Tahu ilmu syukur Tapi gak praktek syukurnya Ataupun kalau praktek Itu salah Keliru Saya sudah bersyukur kok Tapi hidup saya kok begini-begini saja Nah Kalau misalnya udah bersyukur Berarti seharusnya Yang gak bilang begitu Syukur itu kan wilayah Diri kita itu tenang Kalau misalnya Hanya mengucap Alhamdulillah terima kasih Saja Itu dikiranya sudah bersyukur Padahal syukur itu di wilayah rasa Bukan di wilayah rasa Bukan di wilayah ucap Nah berarti itu kan butuh validasi Nah berarti itu kan butuh validasi Tapi kalau misalnya Tanpa validasi Atau tanpa butuh diakui Kalau berarti sudah syukur Ya sudah Allah akan berikan kemudahan Jadi betul Bagi anda-anda yang mungkin Tidak percaya bahwa Magnet uang itu Benar-benar bisa Terjadi dalam hidup kita Ya itu adalah keyakinan anda Dan itu betul Karena Saat anda Mengatakan Tidak bisa Itu betul Saat anda mengatakan Bisa Itu juga betul Nah bergantung pada Keyakinan anda yang mana Bisa atau tidak Semuanya betul Bergantung pada keyakinan anda Sekian dari saya Terima kasih Saya doakan agar hidup anda berlimpah Dan dimudahkan Saya salam Terima kasih Dan salam berlimpah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih